Hi guys, welcome back to my channel Timi Mayagi Kali ini aku lagi ada di kawasan BSD, tepatnya di Debris Kali ini aku mau ke tempat nongkrong yang lagi kekinian dan ngehits Yaitu Kumulo, penasaran ada apa aja di dalamnya? Ikuti terus ya Berlokasi di Debris BSD City, Kumulo BSD ini letaknya di sebelah kanan Cakra Debris Untuk menuju tempat ini, pengunjung perlu melewati jembatan yang juga bisa dilalui jika ingin ke Cakra Salah satu destinasi hangout terbaru ini bernama Kumulo Untuk masuk ke sini, kalian akan dikenakan biaya Rp15.000 yang harus dibayar dengan metode cashless Kumulo merupakan sebuah creative space atau creative compound pertama yang hadir di BSD City Dengan tema outdoor yang didalamnya terdapat berbagai tenan berkonsep micro shops 25 tenan yang mengisi Kumulo ini hadir dari latar belakang bisnis yang beragam Seperti food and beverage, home decor, serta beauty and wellness Kumulo menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan para pelaku ekonomi kreatif Startup dan UMKM di kawasan BSD dan sekitarnya Kumulo yang dibangun di area seluas 4.174 meter persegi ini Dirancang oleh Akosa Lab dan dua studio Yang memanfaatkan dengan baik area terbuka di lokasi tersebut Tidak hanya sekedar jadi one stop entertainment Keberadaan Kumulo sebagai sebuah creative compound juga memiliki harapan Untuk dapat mengembangkan industri kreatif lokal bersama-sama Bentuk bangunannya pun sangat unik dan desainnya pun berbeda-beda Seperti di tengah pandemi covid-19 seperti ini Bukan cuma manusia saja yang berjarak Bahkan bangunan di Kumulo BSD juga loh Oh iya, tempat ini memiliki konsep outdoor Yang memungkinkan para pengunjung untuk bisa menikmati suasana alam Atau area luar dengan lebih bebas Cocok banget untuk masa physical distancing seperti ini Bila melihat desain bangunan di Kumulo yang begitu unik Ternyata ada cerita di baliknya loh Menurut Albert Aaron Pramono, selaku founder Akosa Lab Desain berjarak antara satu bangunan dan yang lainnya ini Memberi kemudahan untuk para tenans dalam menghadirkan karakter masing-masing Di setiap konsep toko yang ada Ada yang menarik nih Bangunannya modular hampir tidak berpondasi Akosa menggunakan bangunan prefab atau bangunan temporer untuk kebutuhan toko para tenans di Kumulo Pemilihan bangunan modular prefab disedasari dari efisiensi biaya yang digunakan Sustainability serta kemudahan dalam merancang bentuknya yang unik Keunikan ini juga jadi daya tarik tersendiri Agar para tenans dan pengunjung dapat memahami karakteristik dari setiap store yang ada Dengan menggunakan konsep modular Bangunan yang didirikan tidak perlu membutuhkan area yang dalam untuk membuat fondasi Sehingga tidak merusak kondisi tanah eksisting Berada di lahan terbuka hijau yang luas Kumulo juga bisa jadi destinasi Anda untuk mengajak teman-teman atau komunitas kreatif berkumpul bersama Suasana yang teduh serta ekosistem kreatif yang mendukung Membuat Kumulo jadi destinasi yang tepat untuk menggali potensi serta inspirasi untuk berkreasi Dan tahukah kamu? Di Kumulo ada flag space Di unit seluas 48 meter persegi Di mana kamu bisa bereksperimen dan mencoba membuat offline store untuk durasi sekitar 2-4 minggu Nah kalau kamu ingin tahu rasanya memiliki offline store Bisa cobain ini Seperti ketika aku kesini sedang ada tren semusim Di mana isinya ini sangat menarik bagi pecinta tanaman yang sekarang sedang hype Nah ini dijual berbagai jenis tanaman Dan unik-unik juga Dan harganya juga beragam loh Dan ketika aku datang kesini cukup ramai juga para pecinta tanaman yang ingin berbelanja disini Kumulo juga memiliki community area yang menawarkan ruang untuk para tenants dapat menginisiasi showcase yang kolaboratif Nah kalau dari tadi kita sebut Kumulo-Kumulo-Kumulo Tahukah kalian? Kumulo berasal dari kata Kumulus Cloud Yang mewakili setiap harapan yang kami pegang tinggi di langit Dan seperti awan yang tidak pernah terlihat sendirian Di kompleks ini kami akan bekerja sama dalam semangat kolaboratif untuk mencapai impian kami Nah itulah asal nama Kumulo Menarik ya Sehingga cocok juga nih dengan moto mereka Yaitu Kumulo Small Wonders Big Dreams Tambahan informasi nih guys Konsep minimalis modern Kumulo ini Mengambil inspirasi dari filosofi Zen Jepang Yang menghargai kesederhanaan sebagai cara untuk mencapai kebebasan batin Yang semoga akan melepaskan kreativitas tak terbatas dari para huniannya Untuk mendorong setiap merek maju dan tumbuh di atas dan bahkan melampaui impian dan harapan mereka Sinergi kolektif ini adalah elemen kunci yang membuat compound ini unik dan menjadi satu di antara banyak yang lainnya Interestingly pengunjung Kumulo BSD juga diperbolehkan untuk membawa anjing ke dalam area loh Namun pemiliknya harus bertanggung jawab ya atas kebersihan lokasi Terus Kumulo juga jadi tempat favorit nih untuk orang lain berkumpul melakukan hal yang digemari Buat kamu yang memiliki sepeda atau skuter juga dapat membawanya ke dalam area hingga ke depan toko Dan ini adalah brand list yang ada di Kumulo saat ini Dan aku akan bahas detail satu persatu ke 25 brand list yang ada saat ini Kopi Selamat Pagi Nah siapa pecinta kopi disini? Toko mereka ada disini untuk memastikan kalian mendapat dosis kafein saat kalian berada di Kumulo Cobalah menu favorit sepanjang masa mereka yaitu kopi selamat pagi atau kopi sore-sore Jika kalian menginginkan sesuatu yang berbeda Next inch adalah Zero Waste Health Food Store Dimana kalian dapat berbelanja bahan makanan dan barang rumah tangga lainnya Disini kalian bisa menemukan makanan sehat seperti produk segar, tempe organik, beans, nuts, buah-buahan kering dan superfood seperti quinoa, flexit dan lainnya Harganya juga murah mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000 per 100 gram Sekarang gak perlu jauh-jauh lagi ke Kemang, toko pertama mereka untuk mendapatkan persediaan makanan sehat Eudia Hong adalah toko pengharum seperti diffuser wangi, lilin, semprotan untuk rumah dan linen, serta pencuci tangan Dan nama Eudia adalah perwujudan dari patient yang berasal dari bahasa Yunani Yang berarti wangi yang manis dan prosperous journey Terinspirasi oleh filosofi ini, mereka membuat setiap aroma dengan cermat untuk mencapai pengalaman penciuman yang terbaik Sunny Fat Day Ini punyanya William Gozalini yang menyajikan semangkuk nasi yang menggiorkan perpaduan kuliner otentik Asia Menggunakan 100% edisan daging sapi US Misi Sunny Fat Day adalah memberikan makanan cepat, terjangkau dan memenuhi kenyamanan kalian semua Cultivar Kalau saat ini, kalau branding dan pemasaran tanaman tertentu terkadang nampaknya dibuat-buat ya Nah di cultivar ini percaya bahwa berbelanja tanaman seharusnya menyenangkan Karena itulah mereka hadir untuk membantu dan mengedukasi tanaman rumah apa aja nih yang sesuai dengan gaya hidup kalian Clockwork Bengkel produksi kreatif berubah menjadi toko khusus tempat kalian baik individu dan bisnis dapat memesan barang yang kustomize Produk kerajinan tangan yang terbuat dari akrilik, kayu, atau bahan lainnya Terus ada barang pajangan juga, instalasi sini kreatif, serta custom made laser cut goods untuk event, souvenir pernikahan, penghargaan, hingga undangan La favore Berasal dari kata Italia yaitu favore yang berarti nikmat Filosofi mereka adalah memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang menikmati gelato Mereka bilang bahwa gelato lebih sehat daripada es krim Itu karena es krim menggunakan banyak krim kental sedangkan gelato menggunakan susu Karena mengandung lebih sedikit gula dan lemak La favore menyajikan lebih dari 25 rasa dengan konsistensi yang baik Yaitu tasty, healthy, and hygienic Mereka dengan senang hati akan menyajikan favorit mereka yang sepanjang masa Yaitu biskof, dark choco, dan strawberry cheesecake dengan banyak rasa lezat lainnya Fujibro adalah toko brownies yang menawarkan tekstur brownies Fuji-Jui Dengan tagline No Boil Soon It's not just made with love It's made with freaking great chocolate Fujibro selalu menggunakan bahan-bahan berkualitas untuk membuat orang yang mencicipi brownies tersebut mendapatkan FUCH-UP Mereka punya lebih dari 7 rasa dengan catbury dan red velvet sebagai rasa terlaris Adi Negara Sebuah produk seni buatan tangan dari debu hingga batu oleh Reynolds Adi Negara Keramik dibuat menjadi ekspresi seni dengan mengutamakan fungsionalitas Setiap bagian unik karena akan dimiliki berbagai tangan yang berbeda Kumulo Concept adalah souvenir shop punya Kumulo Dengan toko konsep anak-anak yang menawarkan pakaian anak, mainan kayu, buku cerita anak, makanan ringan, kayak cemilan, coklat Kemudian dekorasi karya seni, lilin wangi, plus toys, illustrated tote bags, dan banyak barang lucu lainnya Dan ada juga loh beberapa barang terkait Kumulo dari toko souvenir ini Brood and Butter Berasal dari bahasa Belanda yang artinya roti dan mentega Brood and Butter berfokus pada kue sederhana dan kue kering yang terbuat dari bahan-bahan alami Obsesi terhadap bahan-bahan alami ini berawal dari antusiasme pemiliknya Dalam membuat makanan yang bebas bahan buatan untuk keluarga di rumah Slice Pizza Inspirasi untuk membuat pizza ini karena pertemuan antara pendiri yang merupakan part-time delivery pizza guy Ketika belajar di Melbourne, Australia dengan teman lamanya seorang chef Mereka tidak suka stereotip, jadi memutuskan untuk membuat pizza sendiri Bukan dengan gaya nyuyok ataupun Italia Pizza khas mereka sendiri homemade, otentik, dan eksperimental Mereka kini membuka 4 rumah nyaman yang terletak di Terogong dan Crumble Crew, SCBD, Bintaro, dan Kumulo Jadi itulah mengapa mereka membuat slice pizza sederhana, terjangkau, dan sustainable untuk dinikmati semua orang Treat Nail Spa & Retail Store Dia specialize dalam perawatan manicure and pedicure treatment Story-based nail art, serta barang retail lokal dan internasional Mereka hadir untuk menyajikan retret santai di tengah sibungan sehari-hari Pengalaman yang membuat harimau menyenangkan Karena itu, mereka juga tertarik untuk mengenal dan mengobrol lebih dalam dengan kalian Dan melalui pembelian, toko ini juga mengekspos dan mendukung Sumba Dengan tujuan agar kaum muda di Sumba dapat memperoleh pendidikan dan kesempatan yang lebih baik Orange juicery adalah penyediaan cita rasa yang baik dalam gaya hidup yang lebih sehat Passion dari pendirinya ingin membantu orang menyadari bahwa makanan yang sehat harus terasa enak Bahkan, kayak anak-anak pun bisa ingin minum jus sayuran Jadi, kalau mau sehat tapi enak, bisa cobain kesini ya Good Vibes didirikan sebagai bisnis mikro pada Januari 2019 Dimulai oleh seorang ibu yang memiliki anak autis dengan gangguan penapasan dan kulit yang sensitif Good Vibes bertujuan untuk menjadi solusi bagi kaum urban dengan gaya hidup berintensitas tinggi Yang mencari produk alami berkualitas tinggi Dan berkinerja baik serta aman digunakan dalam jangka waktu panjang Di sini, kalian akan menemukan berbagai perawatan pribadi Seperti sampo, minyak esensial, pencuci tangan, deodoran, dan produk kolaborasi lainnya dengan pengrajin lokal Eunoya XT Label adalah merek pakaian lokal siapakai yang berbasis di Jakarta Eunoya lahir dari pemikiran kreatif beberapa pendirinya Terinspirasi oleh keyakinan bahwa fashion harus sederhana, klasik, dan abadi Eunoya mewakili mereknya melalui tiga warna dasar Kain berkualitas, dan desain otentik Sejak peluncuran Eunoya pada November 2014, mereka berusaha untuk menawarkan gaya yang tak lekang oleh waktu dalam tiga warna dasar Hitam, putih, dan abu-abu Dan juga melakukan beberapa kolaborasi dengan merek lokal dan influencer Kin Dog Goods adalah toko yang berbasis di Bali yang menjual makanan berkualitas baik untuk hewan peliharaan Kamu juga akan menemukan barang-barang yang mendukung gaya hidup anjing, suplemen, dan perawatan kulit untuk meningkatkan kesehatan anjing secara alami Satu-satunya, surga hewan peliharaan di mana kamu akan menemukan tidak hanya berbagai makanan mentah untuk anjing dan kucing kamu Tapi juga berbagai macam suplemen dan toppers untuk menjaga hewan peliharaan kalian tetap sehat Mana Tea Lab Mana diambil dari bahasa Hawaii untuk magical happiness Mana Tea dibangun sebagai tempat pencuci mulut dengan bahan-bahan yang hanes, real, and guilt-free Menggabungkan makanan penutup dan minuman dengan comfort tea Dengan latar belakang hidangan Perancis dan desain kontemporer Mereka sangat percaya bahwa bahan dan desain segar adalah kunci dalam menciptakan konsep makanan yang jujur Mana Tea Lab adalah taman bermain dengan kemungkinan tak terbatas Meningkatkan setiap pengalaman pencuci mulut dengan sentuhan pribadi Corina Living menawarkan furniture yang dibuat khusus Aksesori rumah dan desain interior untuk mewujudkan impian kalian Mereka fokus pada detail furniture untuk meningkatkan keindahan dan kenyamanan Produknya terbuat dari bahan terbaik dan dibangun oleh pengrajin terbaik yang memiliki keyakinan yang sama Bahwa keindahan mungkin sulit dicapai tapi pada yang saat yang sama tak ternilai harganya Jadi kalau kalian yang lagi bangun rumah butuh desain interior bisa coba ke Corina Living di Kumula ya Puri, a collection of 100 natural skincare products Puri menawarkan rangkaian produk perawatan tubuh dan kulit berbahan dasar alami Untuk mendorong dan mendukung kemampuan kulit agar seimbang dengan proses alaminya sendiri Produknya tidak mengandung bahan buatan tapi terbuat dari minyak nabati, tumbuhan, ekstra buah, minyak esensial, dan bahan mentah terbaik lainnya yang bersumber dari alam Dibuat dengan tangan penuh cinta dan perhatian, setiap produk dapat digunakan dari ujung kepala hingga ujung kaki Dan cocok untuk kulit yang paling sensitif sekalipun dan kondisi kulit khusus yang tidak dapat mentolerir bahan kimia sama sekali Dan yang terpenting adalah aman untuk seluruh keluarga Beberapa barang yang bisa kalian temukan disini adalah Contohnya produk-produk untuk mandi, aksesoris kamar mandi yang bekerja sama dengan para pengrajin lokal Seperti jubah mandi linen, keranjang rotan buatan tangan, tempat sabun keramik, post shower ajutan, buatan tangan juga, dan banyak lainnya Fred Hellick Muncul dari rasa frustasi direktur kreatifnya yang melihat rumah-rumah bagus dengan sapu yang tidak terlalu bagus Dimana tidak dapat ditemukan secara lokal di Indonesia Nah, toko seba ada ini ada untuk produk yang dirancang dengan baik, cantik, fungsional, dan sustainable secara lingkungan Sehingga akhirnya lima orang ini berkumpul dengan misi yang sama Untuk menciptakan toko untuk produk rumah tangga yang indah, fungsional, dan ramah lingkungan Dengan fokus pada produk lokal Dan tahukah kalian, nama Fred Hellick diambil dari bahasa Norwegia Yang berarti Fred itu untuk peace atau damai Kemudian Hellick itu dari kata holy, liburan, dan huruf H di belakang untuk home Sehingga kalau digabungkan menjadi sumber untuk menciptakan liburan damai di rumah Mereka hadir untuk membantu menciptakan momen berharga yang menyenangkan saat kalian tinggal di rumah Di sini kamu akan menemukan apa saja, mulai dari dapur hingga kamar mandi Fungsional dan indah May you have a peaceful holiday at home Tips dari aku, kalau kesini jangan lupa bawa topi atau payung ya Karena panas banget soalnya Dan kalian juga pasti tidak akan lupa untuk berfoto Karena memang tempatnya instagramable banget Oke guys, itu dia tadi keseruan kita Keliling-keliling ngeliat di Kumulo itu ada apa aja Dan buat kalian yang lagi di sekitar BSD atau di The Bridge Rekomended banget buat kalian kesini untuk sekedar ngobrol santai atau nongki-nongki disini Oke, thank you for watching Dan jangan lupa di like videonya Terus di komen, di share, dan subscribe to my channel Timmy Mayagi Untuk melihat uploadan terbaru dari aku selanjutnya Thank you for watching And see you on the next video Bye-bye Bye-bye